gue main coba bos deh coba coba aja ya bos enggak coba coba nurun ya bos nah ga usah diajarin pak ga usah diajarin pak dia dari awal katanya pak enggak 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 buruan ayo nah bos pelan-pelan pelan-pelan kalau pintar main channel lihat sayang, kamu sayang ngasih semaku lumayan masa mama bilangnya lumayan sayang ngompa coba cingin dong yang ini sayang nah tuh itu namanya suami istri yang bahagia ayo, 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 ayo enggak mau ah kamu kalau ingat lagi ada kamera malu ama netizen ya enggak salah betul jadi film yang ini jadi film yang itu yang ghost selamat menikmati di jalan yang berlikum ayo, 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 ayo kamu mah tidur kamu tidur kamu mau olah raga olah raga dulu kamu mah gimana coba aja liat aku mau keteknya wangi udah mandi tuh bener coba kamu iya olah raga iya olah raga iya olah raga ini Raffi jogging bareng soalnya kan jarang-jarang tuh bisa jogging bareng terus si Raffi tuh males-malesan jadi aku gua geret-geret yaudahlah ngapain nih kita nih aduhah ya kamu tuh aku lapar kamu masaknya buat aku yaudah kan bisa dibasakin yaudah dipasakin sarapan abis ini sarapan apa pancake mau capek aku menti aku salah bikin bikinin pancake aja abis ini ah kamu malah berhenti ayo dong gak mau aku gak mau pancake ya terus aku mau sarapan yang bergizi yang lebih enak ya apa makanan yang mahal kayak di restoran tapi kamu yang masak titik bukan masaknya belum belanja orang si Raffi ter sakit ya belanja dong masa gak mau belanja buat suaminya buka belum sempet karena kan si Raffi ter lagi gak enak badan sakit yaudah beli kek apa kek makanan bakar-bakar yaudah sayang kalau misalnya memang kayak gitu ya sayang tolong dong belanjain ke pasar masa aku pergi ke pasar emang aku saringin loh bukan si Raffi ter sakit kalau aku tinggal siapa yang mau jagain emang belanja di pasar tuh bau lagi aku males banget ini kata mainin bantu Meri aja si Meri itu dimana sih ya nanti aku tanya deh ayo lagi lah nah dianya malah ngomongin makanan pengen sarapan yaudah aku bilang nanti aku bikin aja yang gampang ada ada pancake tapi dia nya gak mau kalau makan pancake katanya mau yang lain dong makanannya ya tapi kan aku belum sempet belanja ya kalau mau emang mau belanja ya kalau mau dimasakin ya tolong ke pasar aja belanjain soalnya kan Raffi ter lagi gak enak badan aku gak mungkin ninggalin Raffi ter eh aku disuruh ke pasar aduh disuruh ke pasar malas banget kenapa gak kamu aja sih sayang yang ke pasar kalau aku ke pasar aku laki-laki ini berserteru 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 udah pak pinjam dulu sebentar ya ayo kamu cepet 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 kamu jalan nah ngobrol dulu aku penting kamu jalan disitu oh gak gue gak lari udah mandi piiiiiiii piiii waaay ayo bagus gitu dong ayo lari ya bagus ayo cepet ya semangat ya ayo semangat ya ayo biar kurus ya biar langsing ayo katanya mau langsing ayo sini jalan ayo cepet hei kamu hei cepet hei ayo warga itu bagus sehat buat badan kamu ayo ayo cepet hei nah gitu dong hei kamu hei dadah yaudah mumpung dia kabur aku balik ke rumah aku cari si Meri mau beli daging ke pasar eh aku tanya si Jun masa depan itu udah deh kamu anterin deh gue mau bakar bakar mau makan bakar 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 rumah ikan bakar daging iya bakar daging ngikut gak ngerti gak cari cari daging daging ngerti gak yuk tau gak tapi dimana ada di pasar penuk labu deket bang yaudah sekarang nih yaudah ayo udah ini aku sama si Jun pergi ini yaudah ayo apa mauku itu apa tuh hei 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 lo gimana sih lo lambat tuh iya sih lambat ah eh kesiangan tadi di rumah saya nguci dulu cempetan gak eh Jun Jun kamu turun jalan kaki udah udah kamu jalan kaki udah mau pulang lagi eh lu cepet naik gua mau ke pasar lu kan ibu ibu mau kemana mau ngapain sih gua mau beli daging gua bakar-bakar Memang gak ada orang rumah yang bisa suruh haruslah artis wapan atas yang naik ke pasar Eh lu kan ibu-ibu, kalo ibu-ibu lebih berarti daging, kalo dia bapak-bapak Eh ini jam gue ya? Bukan Ini jam gue dipake lu Ini jam aku Bukan saya dikasih sama bos Lagian bos gak bagus banget sih kalo pake jam ini Ini jam gue nih Aku ngeliat jamnya si Merry, itu jam endorse gue diambil sama dia Udah ah, ayo kurang Rempong deh, tunggal rempong Ujur, lu jalan kaki suruh Yaudah ah Yaudah ribut-ribut-ribut, si Jun aku suruh jalan kaki Akhirnya si Merry naik motor sama aku berdua Mana? Besar, beli daging, gue beli lagi Selalu mendarat Dimana saja Pak, kalo disini tuh tempat dagang daging dimana sih pak? Kalo di belakang sini pak masuk Yaudah yuk Yaudah, akhirnya aku sama Merry udah nyampe pasar Kita ngobong-ngobong-ngobong-ngobong Nyampe lah ke toko daging Baru Coba, coba lu cicipin dulu Enak atau enggak? Enggak, aku enggak doyan daging Enggak, saya enggak doyan daging Enggak diginiin aja Digituin, ayo Sini Sini Kalo lu cium Ini cium Enak gak? Enak Enak Emang gimana sih cara ngukurnya gitu? Enggak usah banyak Udah ya, saya dikit aja yang tadi Yang berapa? Yang ini aja Yang seratus ribu aja Seratus ribu buletin dapet berapa? Duitnya cuma seratus ribu dia Dulu aja bang Udah segitu aja udah Lu mah gak diajak makan sama gue Gue gigi emang Rafatah doang bertiga udah Astagfirullahaladzim Oke lu mau beli sendiri Bos, kalo pelit jangan diomongin disini Enggak ditahuan loh Enggak, lu mau sebut Yaudah aku ayam aja ya bos Ayam, aku kan kebetulan gak makan lagi Bukan satu ekor ya Satu sayap aja ya Astagfirullahaladzim Di ayam dimana bang? Ayam itu bang Udah akhirnya Dapet tuh daging Yaudah Cari-cari ayam Cari ayam di luar Ini berapaan sih bang? 45 Berapa? 45 enggak, enggak 35 Berapa? Beli satu aja lah Lu mau makan sendiri beneran Beli satu Berapa? Yaudah 2, 3 kek Beli dua aja Kamu sama tukang ayam Tanya satu ayam berapa? 45 ribu Enggak bisa ditawar Yaudah Beli dua aja akhirnya Ya lu gak boleh pelit Oh dipotong seberang? Nih, potong Enggak, potongnya gimana Mau dipotongnya? Potong 8 aja pak Potong 8 aja pak Enggak, lu yang potong Coba gue pengen liat Enggak bang, mau dia aja Ya ancur nanti Enggak bisa ini Aku kan enggak tahu Cari nama dia Cepet gue pengen liat Ya tapi kita bercanda-bercanda dulu Aku bilang si Meri Cepetan Lu potong ayamnya Katanya si Meri harus dipotong 8 Aku bingung ngapain dipotong disini Tapi yaudah Si Meri potong Yang kedua gue yang potong ayamnya ya Dibalik, dibalik Dibalik Sekarang gue pengen coba Bos deh Coba 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 Iya bos Nah Gak usah diajarin pak Gak usah diajarin pak Gak usah diajarin pak Gak usah diajarin pak Gak usah Gak usah buruan Ayo Nah bos Pelan-pelan Pelan-pelan Aduh Gak boleh ancur Gak boleh Jangan lembek begitu Ayo Lu gagah tuh Bos Ya gak bisa Kalau kayak gitu Kalau alamat Lembek Tuh Iya bener Terus apa lagi Bilal dua Ini Pak Gak usah dijunjukin pak Pak Gak usah dijunjukin pak Gak usah nyanyi ayamnya hancur Nggak Ayo coba Ini pak ya Gak usah begitu Hancur tulangnya Yang gimana Gue bilmiyorum Gak tau Sekali Teruk Tidak ada tulang anjing itu hancur, ntar kelolotan tulang lagi. Truk gitu dong! Nah... Bukan! Udah-udah, berisik lo, aku aku sih lah. Nggak bisa, udah bau amis, nggak enak. Udah lah, coba tong sekali gue kan takut kena tangan. Bahaya kan aku kalau kena tangan gimana? Ibu-ibu, ini Mary Bapak-bapak pates nggak jadi dagang ayam? Pates? Bang, mulai besok abang jadi asisten saya, dia jadi tukang-tukang. Siap! Selamat ya. Mari kan buat tes, ternyata lu bisa. Ya udah, akhirnya udah beli ayam, udah beli daging, perjuangan ke pasar, pulang kita. Ayo sayang, udah beli nih, dagingnya, katanya mau bakar bakaran. Sayang, nyampe ke rumah, gigi lagi nongrafatar. Ayo sayang, aku udah beli ayam, ayo let's go. Senang. Hei, baby, aku mau bakar bakaran. Bakar bakaran, bakar bakaran. Bakar bakaran. Coba dulu rapatak sium baunya. Amis. Amis. Let's go. Yuk, yuk. Ayo baby. Nih, genok. Aku mau ambil sedang dulu. Ayo bakar, bakar. Bakar, bakar. Lagi santai-santai, Rafi dateng. Nah pas banget nih, mumpung habis olahraga, belum bersih-bersih, aku mau masak dulu nih. Yaudah langsung kita ke tempat pemanggangan. Bakar bakaran. Bakar bakaran. Bakar bakaran. Ayo sayang, bakar langsung yuk. Eh bukan, dibambuin dulu. Dibambuin dulu. Langsung aja ini bakar. Kamu gak beli bumbu yang lain, bawang putih kayak apa, kek? Aku mau belinya bawang merah, dia bawang putih nanti berantem. Yaudah sih, Bu. Ini dagingnya dikeluarin dulu cepetan. Gigi. Apatah liat ya. Lu ayam gua mau, gua mau jijik. Ini kenapa ayamnya begini? Lah, katanya Asur potong delapan. Yaudah saya potong delapan, Pak Gigi. Pas dibuka ternyata ayam itu udah dipotong-potong. Sedangkan kalau ayam barbecue itu kan lebih gede-gede ya. Ini kan kayak ayam mau digoreng gitu. Pas Gigi mau buka ayamnya dia marah-marah. Kok ini dipotong? Aku bilang gak tau. Terus kok raginya sedikit? Yah, itu aja udah mahal. Masa pake ayam ini mah ayam... Ih, kamu mah bener-bener masa kayak gitu aja gak tau. Kamu mah kenapa marah-marah? Yaudah ini bakar aja kan namanya juga ayam yang kita bakar. Emang apa bedanya sama ayam yang biasa? Beda, Masa Pak ceker dibakar kamu mah yang suka ngarang aja ya? Kayak suruh potong siapa? Kayak suruh potong harusnya emang bener dipotong, dipotong. Ya itu kalau buat digoreng. Nah itu buat digoreng, ini buat dibakar. Lu ngerti gak kan gua bilang mau barbecue. Jadi gua disalahin? Gini? Jangan dijadiin satu itu udah daging. Daging gak bener. Ya aku lah ini gimana dong? Masa begini? Ya kamu jangan nyalain aku sayang. Aku udah ke pasar capek-capek bau-bau. Kamu sekarang marah-marahin aku. Kamu nyuruh aku ke pasar lagi. Aku gak mau. Masuk anggaran ke lu. Ngapain kalau gitu gua ngajakin lu ke pasar kalau gak berguna. Nah aku kan gak tau gimana prosedura AA barbecue setahu aku sih belanja di tempat-tempat yang udah jadi. Ya aku kepala-kepalanya. Aku sempet marah-marah lah di SSA ibu-ibu gitu. Tapi yaudahlah aku. Ya pokoknya serba salah. Jadi ngomel-ngomel ngomel. Udah. Akhirnya ya tetap tapi mau gak mau ya udah dibeli ya. Nah dagingnya akhirnya dipotong-potong. Yaudah sekarang kamu tolong deh potongin deh. Jadikan daging steak deh gimana ceritanya. Mama marah-marah terus. Yaudah coba tolong potongin lah. Apakah sedih gak? Nih potongin kayak gini nih A. Kok gak sedih sih? A. Besok cepetan ini. A ini Mbak Gigit minta tolong potongin ke AA begini nih potong. Yaudah jadi belum nih ini? Ya ini lagi persiapan masak-masak bikin daging-dagingnya segala macem. Nah Rafi tuh aku bilang yaudah kamu e yang potongin dagingnya. Aku disuruh motong. Aku tuh gak paling gak bisa. Aku tuh sebuah hidup gak pernah masak. Gak pernah motong-motong. Tuh liat papa mau potong daging. Tuh. Bukan begitu. Ya Allah ya hancur deh itu. Hancur Ma! Hancur! Bukan begitu. Kamu mah nyalah-nyalahin terus. Dari yang tadi aku boleh salah. Kamu salah. Kamu mah. Hepuk. Yaudah. Mulailah aku masak gitu. Terus aku bilang yaudah. Lanjutin deh. Lanjutin. Soalnya aku mau ke atas lu. Ngomong gigi gak ada. Lu yang potong kalau ditanya Mbak Gigit. Saya potong. Bukan yaudah ini. Saya bilang. Bawah Rafi yang potong. Cipetan. Maksud sih. Lagian motong pakai ini yang kapan selesainya. Pas gigi masuk ke dalam aku bilang. Belih pokoknya aku ditanya. Gue yang potongin deh. Jangan lu. Gue. Tapi lu nih yang motong. Mbak Gigit sebenarnya nyuruhnya sama bos aku. Cuman bos aku kan tau sendiri. Kalau bagi aku kepanasan nih aku masuk. Aduh. 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 Terus ya. Gue udah dijagain anaknya nih. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang salah aku Mbak Gigit udah semuanya yang salah aku Mbak Gigit. Nih dia udah tau. Yang salah. Beli daging siapa yang salah? Yang beli daging yang salah aku. Beli ayam. Yang salah aku. Coba yang salah beli ayam siapa? Sayang, kamu sayang gak sih sama aku? Lumayan. Masa Mamo bilangnya lumayan sayang sama aku? Itu. 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 Itu itu apa? Cium. Cium. Cium apa dulu? Coba cium dulu dong. Kamenya sayang. Tapi gengsi kan. Kalau ada kamera kan. Kayaknya kamu kalau gak ada kamera kamu pelukin aku terus. Kalau ada TV tak mau dilihat netizen kan kamu. Ada perasaan gengsi kan. Sayang kamu sayang gak sih sama aku gitu. Karena Gigit suka gengsi. Karena kalau di tayangan di janji suci kan netizen mereka nonton. Jadi dia suka gengsi kalau dia kelihatan cinta sama aku. Gimana-mana tuh sambil ngaduk gitu kan berkeluarga. Itu bos aku tuh sambil dipeluk. Iya gitu dong sayang. Kenapa sih gak ada sesuatu? Iya sambil dipeluk. Enggak gak ada sesuatu. Sudah dari hati kamu kan ngomong gitu kan. Iya. Nah tuh. Itu namanya suami istri yang bahagia. Bau, bau, bau. Tak mau ah. Kamu kalau ingat lagi ada kamera malu sama netizen ya. Gini nih. Tuh. Tuh. Maksudnya. Itu kayak di film yang. Jadi. Jadi film yang itu yang. Bapak ketawa. Yang ghost. Yang ghost. Gini gini. Aku lagi mempengkipuin rahasia. Kamu mau. Kalau ada kamera gengsi ya takutnya. Ntar netizen lihat. Oh ternyata Nagita tuh memang cinta banget sama suami. Tuhan yang kau. Sendiri ciptaan raja. Dari langit. Kau turun ke dunia. Ku jadi miliku. Jadi pendampingku selamat. Ada kita mesra-mesraan. Aku bilang kalau kamu cinta kamu potongin dong. Ayamnya dipotongin. Kita mesra. Udah ya bebi ya turun ya. Udah. Udah. Udah lanjutin dulu deh. Sini. Aku yang lanjutin. Aku yang lanjutin. Eh. Kalau yang lanjutin bagus-bagusin terus. Ya udah aku bagus-bagusin. Ya terus aku tinggal sebentar nih ke atas. Aku bilang ya udah lanjutin ya. Yang mesra ya. Nanti katanya mau ke Eropa. Di Eropa langsung animun ya. Mbak Gigi yang mesra ya sama AA. Nanti kan mau ke Eropa habis lebaran. Aku diajak ya. Aku diajak ya biar mesra. Aku yang jagain rapatar biar. Mana diajak. Lu gak diajak. Lu kalau mau ikut ke Eropa. Lu harus bagus-bagusin gue ya pokoknya. Biar si Gigi tuh semakin cinta sama gue ya. Ya. Siap bos. Yang penting saya ke Eropa bos. Udah. Sekarang kan Mbak Gigi. Ngaliat. Lu bilangnya nanti gue yang masak semuanya. Gue ke dalam gue ya. Ya. Oke. Siap. Mbak Gigi itu semua Mary yang bakar ya. Eropa teraksi Mbak Gigi yang bakar. Lu jangan teriaktif. Udah dia gak dengar. Ya udah. Abis gitu-gitu aku masuk ke dalam. Aku gak mau kena asap bau. Aku bilang ke Mary Merk lu ya. Pokoknya lu yang disini. Aku atur semuanya kalau ditanya Mbak Gigi gue yang masak. Gue mau ke dalam. Hati-hati. Ayo. Pasti. Laki-laki. Lu mau ngacinin gue. Aduh. Ini aku mau sendirian dari tadi disini. Ini gosong! Ini gak malah ini gue gak ada yang gosong tuh. Cuman itu tadi gue lupa, gak agak lama dibanding gue. Tau dia kan gue yang masak, tapi gigi marah lah cuma gue. Ya udah, disini aja aja aja. Alu mah gitu sama gue, alu mah. Eh, waktu gue balik, ya lu malah gosong. Kacau banget, gosong-song-song-song. Sebel banget tuh sama si Merry tuh. Rumah gimana sih lu yang gosongin juga? Ini gak gosong, Merry siapa yang mau makan? Itu gosong itu. Itu juga liat ada gosong-gosongnya. Gosong. Belumah kalo gak bisa ya ngomong. Ntar gue salah lagi. Aku jadi berantem sama dia. Percecok. Eh gigi dateng lagi, ah. Sayang ini, si Merry baru pegang 5 menit gosong nih. Astagfirullahaladzim, orangnya udah capek-capek masak dibikin gosong. Kamu tuh gimana sih? Bukan aku itu, Merry. Kan tadi katanya kamu yang masak. Iya tadi pas aku itu... Oh ya udah, aku mah udah capek-capek masakin. Nanti gak makan. Nanti aku lagi yang disalin gak dikasih makan sama istrinya. Eh, terus malah gosong ternyata pas aku balik. Ya gimana ya? Aku bilang, gimana ini siapa nih? Raffi nyariin tante Merry, tante Merry nyariin Raffi. Biasalah mereka akhirnya berantem. Ini Mbak Gigi, kan dari awal emang AA yang mau masak. Ternyata AA pas Mbak Gigi masuk tadi dia ikut masuk. Kata-kata Fatar panas. Kamu aja deh Merry yang ngeberesin di sini. Dari tadi gak ada di atas kamu kemana? Saya kan kewalahan nih di sini. Jadi ada yang gosong ke dua biji Mbak Gigi. Ketahuan semuanya. Bahwa aku yang gak masak, aku juga keceplosan. Karena sebel. Udah lah. Ini gara-gara cuman masalah barbecue-an doang. Udah gua ke pasar susah-susah capek-capek. Ya mau makan apa? Kalo kayak gini kan aku jadi kesel gitu udah. Udah masaknya capek-capek. Kalo gitu kan masaknya gampang aja. Terus gak lama mama dateng. Nih Dite, kenapa ribut-ribut amat. Lagipada ngapain sih? Lagipada bakar-bakaran marah. Itu kan pasti minta dibikinin. Katanya mau makan siap. Mau bakar-bakaran dirumah. Yaudah gimana masakin? Malah nggak digosongin. Iya. Kenapa ribut-ribut kan? Karena mama kan udah manggil orangnya. Orangnya gimana? Orangnya yang mau ngurusin ini. Barbecue-an semuanya. Barbecue-an di rumah ada yang ngurusin. Iya. Jadi kita gak perlu masak. Udah perlu masak-masak gak usah perlu masak. Disiapin daging. Disiapin dagingnya. Disiapin dagingnya. Iya. Udah disiapin semua nih ya. Orangnya udah bentar-bentar telepon ya. Bentar-bentar. Iya ngomong kali ini. Kan mama tuh ngomong kemarin. Yah tau gitu kan kita ngapain capek-capek ya bikin barbecue udah gitu dibawainnya nanti bakal banyak banget lagi. Eh aku tuh lupa mama tuh kemarin bilang mama tuh mau ngajakin barbecue kebetulan banget kebetulan. Ternyata mama tuh udah nyiapin semuanya. Nah ini lihat mama udah tuh udah disiapin semuanya. Nah ini baru bener daging-dagingnya kayak gini. Iya emang gini karena ini kan usus buat barbecue-an. Ya Allah ngapain tau gitu gua ke pasar berantem sama Gigi. Dimarahin Gigi sama si Mary juga. Aku juga panas-panasan dari tadi. Ya Allah mama tau gitu. Udah langsung digelar aja digelar aja. Gak lama yang mau masak yang kita datang. Udah disiapin tuh. Jadi yang barbecue yang kita udah kita lupakan saja. Udah datang lah barbecue yang baru. Seneng banget. Ini baru namanya barbecue kualitas bintang 5. Kalau ini bintang redup. Kamu yang bikin? Aku udah capek-capek udah begini. Bukan jangan berantem dong saya. Udah berantem sayang-sayang. Rasau cinta. Udah jadi berantem. Jadi yaudah deh aku sama Raffi ngejadi berantem. Mama yang pesan semuanya. Mama tuh kan sekarang udah jadi artis kan. Jadi udah dapet honor. Jadi dia tuh seneng kalau ngajak kita makan-makan. Potongin ayo potongin. Lu mah udah gak ada berguna di sini. Udah ada beneran. Mama udah bawa. Lu gak berguna. Ya apa anak? Gak boleh gitu. Gak bisa mah dia mah salah-salah mulu. Eh saya gak disini. Kita rekaman ya. Rekaman mah mau rekaman laginya buat Raffahtar. Aku gini gak. Nyanyi. Aku mau ikut ah. Ya mau ikut. Ikut apa? Ikut apa? Nyanyi. Oh iya kasihan ayo ikutan aku. Wah jangan dong. Dia kan gak ada kontribusinya di film. Bukannya kayak itu. Aku kan pengen jadi artis juga sama kayak AA. Pengen AA. Kan dia setiap hari sama api. Udah pernah syuting mulu? Udah. Udah gak di calling lagi? Enggak gak di calling lagi. Karena saya suruh masuk ke situ. Gak boleh di AA lagi. Gak maaf lah. Saya pilih buat saya. Dari ini lu gua hukum. Lu jaga rumah. Gak boleh balik. Sampai gua balik selesai rekaman. Baru lu puluh pulang. Lu malah banget cok. Gak arif. Kan suaranya lagi serang. Ntar rekaman susah ribet lagi. Suara gua bagus. Ganti raja apa Tante Meri? Enggak. Enggak gua buktiin nanti ya. Nagita. Babita-bita. Suara saya yang paling bagus. Bahagia rasanya ke buat keluarga. Karena. Abis ini aku punya agenda. Aku mau rekaman. Film Rafatan. Di rumahnya Teme Yali. Aduh. Siapa sih yang main buktiak? Itu drum. Kan. Belum mulai rekaman ya. Aku tuh. Pas nyampe kan aku ke toilet. Pada mencari-mencari lah. Gigi ngobrol matai Meli. Ternyata. Aku pas naik ke studio. Ada suara. Dram. Siapa yang main drum nih. Wak. Ini siapa yang main drum. Kan belum mulai rekaman ya Wak. Belum. Bentar lagi. Menunggu ini. Ya itu siapa yang main drum. Ha? Saya. Hah? Jagam. Berdua kita lewati jalan. Yang berlikup aja. Di jalan yang berlikup aja. Dram. Aduh. Wah. Siapa sih yang main buktiak? Itu drum? Kan belum mulai rekaman ya. Aku tuh... Ehm.. Pas nyampekan aku ke toilet. Kepada mencari-mencari lah. Gigi ngobrol matai Meli. Ternyata. Aku pas naik ke studio. Ada suara. Drum. Jangan jumlah drum nih. Wak. Ini siapa yang main drum. Kan belum mulai rekaman ya Wak. Belum, bentar lagi menunggu ini Ya, itu siapa yang main rom? Terasa ya Hah? Hah? Ya, mau ya, benar Bentar Coba lihat Kok bisa? Kok gak sebab pemahian? Coba, pukul Wah, hebat cucunya Dunion Tiger Bagus, bagus Aduh, aduh Bibi-bibi, dia aneh, bingung bapanya Rafathar Wah, seneng banget Keliat anak aku sendiri tuh Memang dia insting ke musiknya ada Akhirnya aku ajarin Aku pertama akan main rom Kita kolaborasi ya Siap Rafathar, tukul, tukul Bapak lagi Rafathar, pukul 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 Bagus, jangan keras Bagus Pukul Yang Rafathar tuh Ngeliat mic Nyanyi-nyanyi Wah, pas Aku jadi punya ide Rafathar ajak rekaman aja Isi suaranya di album ini Sebenernya rekaman aku Nagita Mbak Beca Bita Pembetulan Apa sih Apa, Papa? Apa, Papa Dikusir? Papa Dikusir Tidak, Papa B Harifler seneng banget Begitu sampe studio Karena kan banyak Alat-alat musik Aku udah suruh ikut main juga Ujung-ujungnya main Tadinya kan Ravatar lagi sama Raffi main piano Tiba-tiba si Raffi diusir dari tempat piano Aku disuruh main piano Karena aku gak bisa main piano Yaudah lah, nyenengin anak aja Kalau pintar main piano, liat Udah gak lama habis tuh langsung mulai rekaman Nah yang pertama kali itik tuh ada si Babi Capita Babi Capita kan rekaman duluan Yaudah lah, aku santai-santai dulu Lari-lari, kejar-kejar-kejaran Eee, double ya Si Babi masih libaratku nilai 10 Masih 5, masih jauh Si Babi gak bagus Bagus, ih Bagus dari mana Ih, bagus Suatu hal Kalau not Kalau notnya A Terus si penyanyinya Nyanyinya jadi Jadi bete Alus Yaudah Sekarang pemerik Tidak pada improvisasi Ada boleh bete Kayaknya Gak bagus suara Babi Capita Dibandingin gue Gue, pasti kan bete uji Biasalah Raffi kan gede kepala ya Dia bilang katanya Ah, apakah jelek Segala macem lah Pokoknya dia akan lebih bagus For all the times that you're laying on my parade And all the clubs you're getting using my name You think you broke my heart, oh girl for goodness I think I'll come to you Eh, gak, ben Mama lo Bagus, bagus Eh, bagus ya Nanti kapan-kapan rekaman sama aku doang Apa, apa bagus? Lo manak Bagus tau Tadi yang susah tuh suara tiga Kan tuh suara satu Eh, dari jaman dulu aja Melki, lo slow Tapi malah pas begitu keluar, Temeli malah seneng sama suaranya Babi Cabita karena unik gitu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 sama keluarga, senang kita masih bisa kumpul, makan-makan, dapat rejeki